Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran Fiki tentang kewajiban wanita dalam menjaga kehormatannya Ibu harap semuanya sudah siap dengan alat tulisnya sudah tidak ada yang mengerjakan pekerjaan lain selain menyimak penjelasan Ibu Oke, kita mulai membahas tentang kewajiban wanita dalam menjaga kehormatannya Oke Dalam sebuah firman Allah Ayat ini adalah terdapat dalam surat An-Nur ayat 30-31 Artinya apa? Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangan dan menjaga kemaluan mereka yang demikian itu lebih suci bagi mereka Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka dan menjaga kemaluan mereka Ya mbak ya Nah, disini adalah adanya makna perintah untuk menundukan pandangan Perintah untuk menundukan pandangan Jadi menundukan pandangan mata merupakan dasar dari sarana untuk menjaga kemaluan Jika seorang mengumbar pandangan matanya maka dia telah mengundar syahwat hatinya sehingga mata pun bisa berbuat durhaka karena memandang dan itulah yang disebut dengan zinah mata Kemudian dalam masalah menjaga pandangan ini Al Ibn Qayyim Rahimahullah dalam jawab Bulkahfi ia mengatakan bahwa adapun lirikan mata merupakan bujukan bagi syahwat dan sebagai utusan penggerak syahwat maka memelihara mata dari lirikan itu merupakan dasar dalam pemeliharaan kesucian atau kemaluan Maka barang siapa yang begitu saja melepaskan pandangan matanya maka akan datang kepadanya masukan-masukan yang menyebabkan kehancuran Jadi Nabi S.A.W. bersabda Ya'aliyyula tat-tabi' an-nadhrah an-nadhrah fa'innama lakal'ula Wahai Ali janganlah engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya sesungguhnya pada pandangan pertama itu untukmu ya jadi yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah pandangan mata yang tiba-tiba terlihat tidak mempunyai tujuan tertentu kelihatan gitu mbak gak sengaja melihat nah jangan sampai nih kalian melihat laki-laki ganteng gitu ya mbak ya cuma gak sengaja melihatnya ih ganteng gitu ya mbak ya nah kemudian karena kalian penasaran kalian melihat lagi ulang nah kalau pandangan pertama itu itu untuk kalian karena tiba-tiba dan tidak disengaja tapi kalau pandangan berikutnya nah ini yang tidak diperbolehkan seperti itu ya mbak ya oke kemudian Nabi dalam sabda yang lain bersabda pandangan adalah anak panah beracun dari kumpulan anak panah iblis lalu beliau mengatakan pandangan mata adalah sumber yang pada umumnya mendatangkan kecelakaan yang dapat mencelakakan seseorang pandangan mata akan menggoreskan atau akan melahirkan goresan pikiran lalu pikiran akan melahirkan syahwat atau ketertarikan lalu syahwat nantinya akan melahirkan kehendak kemudian menguat dan akan menjadi keinginan yang kuat untuk dilaksanakan nah serem ya mbak ya dari pandangan mata bisa akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan yang sangat hina seperti itu yaitu pertama ya mbak ya pandangan mata adalah anak panah beracun dari kumpulan anak panah iblis seperti itu ya mbak ya kemudian pandangan mata adalah sumber yang pada umumnya mendatangkan kecelakaan yang sangat mencelakakan seseorang nah maka akan terjadi perbuatan yang harus terlaksana selama tidak ada rintangan yang menghalangi itu dari pandangan mata ya mbak ya berkenaan dengan semua ini ada mengatakan bahwa sabar dalam menahan pandangan lebih mudah dari mengatasi kepedihan yang terjadi setelah itu maka dari itu kita wanita muslimah ya mbak ya harus menjaga pandangan dari laki-laki ya mbak ya dan janganlah melihat gambar-gambar pembawa fitnah yang dimuat sebagian majalah-majalah atau ditayangkan di layar TV atau video maka engkau akan selamat dari hal buruk ya mbak ya ayo yang masih suka melihat Korea-Korea ayo mbak dikurangi ya sudah tahu ilmunya sudah tahu bahayanya maka ayo ditinggalkan sedikit demi sedikit ya pada dasarnya mereka tidak memberikan dampak apapun dan tidak memberikan keuntungan apapun untuk kalian yang ada hanya zina mata ya karena kalian sudah besar kalian sudah tahu mana yang menurut kalian menarik seperti itu ya mbak ya jadi hati-hati nah banyak pandangan yang mengakibatkan kerugian dan itu api dan api itu berasal dari percikan yang kecil hati-hati ya mbak ya selanjutnya mendengarkan nyanyian dan musik yang pertama suara atau nyanyian merupakan mantra zina yang kedua mendengarkan lagu merupakan hal yang sangat diharamkan dan sangat merusak agama oke kita bahas ibnul qayyim rahimahullah dalam kitab ikhah sul lahfan mengatakan dari dan terhitung tipu daya syaitan yang memperdaya orang yang memiliki kekurangan ilmu dan agama kerjerdasan dan kekurangan perhatian agama serta memburu hati orang-orang jahil dan orang yang berada di lingkungannya yang batil adalah suara tipuan tepukan dan nyanyian dengan menggunakan alat-alat yang diharamkan yang dapat menghalangi hati dari Al-Quran keadaan itu dapat membuat seseorang merasa apa merasa tenang dalam kevasikan dan maksiat maka dari itu akan menjadi hijab yang tebal dari Allah azawajal azawajallah jadi suara dan nyanyian itu merupakan mantra zina dengan keadaan itu pula dapat dicapai oleh seorang yang asik lagi fasik kepuasan nafsunya kepada hal yang dia kagumi coba bayangkan ketika kalian melihat orang-orang Korea begitu ya di samping kalian melihat wajahnya yang tampan ditambah kalian mendengarkan lagunya berapa banyak syaitan yang mengajak kalian untuk berbuat maksiat dan terus harus mengulangi perbuatan itu kenapa kalian sulit sekali meninggalkan perbuatan itu karena perbuatan itu dia memiliki istilahnya mantra supaya kalian ketagihan ada mantra yang membuat ketagihan makanya sulit sekali untuk lepas dari perkoreaan itu padahal tidak ada manfaatnya sama sekali seperti itu kemudian Ibnu Qayy mengatakan mendengarkan lagu dari wanita merupakan hal yang sangat diharamkan dan sangat merusak agama tidak diragukan bahwa setiap yang menggiurkan sahabat berupa nyanyian hendaknya dijauhkan dari keluarga sebagaimana dia menjauhkan itu semua dari sebab kebimbangan seperti itu ya mbak ya nah Ibnu Qayy juga mengatakan maka apabila dalam mantra ini dalam lagu-lagu itu ya mbak ya terhimpun gendang kemudian pemudi dan tarian yang lemah gemulai jika seorang wanita terikat dengan nyanyian niscaya dia akan terikat dengan nyanyian ini ya jadi coba kalian perhatikan berapa banyak wanita yang bebas telah menjadi pelacur dengan sebab nyanyian-nyanyian itu tidak ada ya mbak ya semuanya berawal dari nyanyian jadi wanita muslimah anak-anak sholiha bertakwalah kepada Allah dan hati-hatilah terhadap penyakit ahlak yang berbahaya ini yaitu apa mendengarkan nyanyian yang kini sangat tersebar diantara kaum muslimin dengan aneka macam cara dan bentuknya yang membuat para wanita muda yang bodoh mencarinya dari berbagai sumber dan mereka saling memberikan sebagai hadiah diantara mereka jadi tolonglah mbak ya mbak ya sudah besar sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sudah tahu ilmunya sudah tahu hukumnya ayo ditinggalkan sedikit demi sedikit apalagi dunia perkoreaan itu mbak sesungguhnya mereka itu mempunyai trik supaya kalian senantiasa ingin terus menonton menonton lagi seperti itu ya mbak ya terlebih banyak keburukan dan tidak ada kebaikan sedikit pun di mereka ya oke ibu lanjutkan oke kita bahas ke hal yang dapat menyebabkan terpeliharanya kemaluan mencegah wanita untuk berpergian jauh tanpa mahrumnya yang dapat menjaga dan melindunginya dari orang-orang iseng dan fasik yang menginginkannya ya jadi salah satu upaya untuk memelihara kemaluan wanita yaitu dengan mencegahnya dari berpergian jauh tanpa mahrum hadis nabi yang sahih telah melarang wanita berpergian tanpa mahrum diantaranya yang diriwaikan oleh Ibn Umar Rasulullah SAW bersabda Janganlah seorang wanita berpergian selama tiga hari kecuali ditemani oleh mahrumnya atau dari Abu Said Al-Hudri dia mengatakan bahwa nabi SAW melarang wanita untuk berpergian atau melakukan perjalanan selama dua hari atau dua malam kecuali temani oleh suami dan mahrumnya seperti itu ya mbak ya nah dua hadis ini menyatakan bahwa apa bolehnya wanita berpergian tanpa mahrum kecuali minimal tiga hari atau dua malam begitu ya mbak ya nah ini perlu digarisbawahi tolong diperhatikan jangan sampai salah paham penentuan lamanya perjalanan tiga hari dua hari dan sehari semalam yang dimaksud adalah berkenaan dengan alat transportasi yang dikenal pada waktu itu lah zaman dulu mbak berpergian itu naik apa naik un unta unta jalannya berapa lama mbak ya makanya keluarlah hadis itu yang menyebutkan bahwa minimal itu berapa wanita boleh berpergian itu maksimal tiga hari tiga malam atau dua hari atau dua malam begitu ya mbak ya nah ini karena melihat kendaraan pada masa itu lalu bagaimana dengan yang sekarang yang mbak ya perbedaan penentuan tiga hari dua hari dan semalam itu yang memungkin kurang di pada masa tersebut ulama memberikan jawaban tentangnya bahwa yang dimaksud adalah semua perjalanan yang termasuk dalam kategori safar atau travel maka bagi wanita terlarang jadi kalau kita melihat pada masa sekarang adanya mobil adanya kapal laut adanya pesawat maka dalam kondisi apapun dalam jumlah waktu apapun wanita tidak boleh melakukan perjalanan safar sendirian ya tidak ada batasan harinya intinya tidak boleh sendirian baik itu cuma satu hari baik itu cuma satu malam kalau sendirian maka tidak diperbolehkan seperti itu ya mbak ya ini adalah salah satu upaya untuk menjaga kemaluan seorang wanita atau mencegah dari perbuatan yang tidak diinginkan seperti itu oke kita lanjutkan nah tadi sudah ibu jelaskan bahwa batas wanita pergi tanpa mahrum tidak ada batasan hari berapa lama pun tetap terlarang jadi wanita diperbolehkan berpergian tanpa mahrum hanya ketika apa perjalanan haji yang wajib saja seperti itu kemudian selanjutnya menghindari khaluat apa itu khaluat khaluat adalah berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahrumnya oke dalam sebuah hadis 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 ibn abbas yang disepakati oleh al-bukhari dan muslim kemudian yang kedua sebab pengharamannya adanya syaitan sebagai pihak ketiga akan mengusahakan keduanya melakukan kemaksiatan nah jadi sebab pengharaman hal ini adanya syaitan di pihak ketiga dan menghadirkan syaitan akan mengusahakan apa keduanya melakukan kemaksiatan atau pelanggaran ada pun dengan adanya mahrum yang ketiga dengan adanya mahrum menjadi boleh kenapa karena terjadinya pelanggaran maksiat dapat tercegah oke hal yang sering digampangkan yang pertama berduaannya seorang wanita dengan kerabat laki-laki dari suaminya dan membuka auratnya atau berpandang-pandangan hal ini merupakan hal yang berbahaya dibanding keadaan lainnya seperti itu ya mbak ya nah dalam sebuah sabda rasulullah iya kum wadduhula ala nisa faqala rajulun minal ansar ya rasulullah afara'aital afara'aital hamwa alhamu al maut oke artinya hindarkan oleh kalian masuk atau berbincang bersama wanita lalu seorang laki-laki dari ansar bertanya wahai rasulullah bagaimana dengan saudara suami atau ipar ya mbak ya ipar rasulullah menjawab saudara suami atau ipar adalah maut ya maut disini maksudnya adalah berbahaya ada pun kata alhamu adalah saudara laki-laki suami seolah-olah rasulullah tidak menyukai saudara ipar ya mbak ya yang berlainan jenis atau itu untuk berdu berduaan seperti itu tidak boleh jadi yang dimaksud dengan kata tersebut adalah kerabat dekat dari suami selain ayah suaminya dan anak-anak suaminya karena mereka merupakan haramain atau haram yang mbak ya bagi isi istri maka boleh berbicara berdua dengannya dan tidak disifati sebagai maut kemudian yang kedua sebagian sebagian wanita dan orang tua mereka memandang ringan seorang wanita naik kendaraan bersama supirnya tanpa mahrum nah ini juga sering terjadi ya mbak ya jadi biasanya kalau orang-orang misalnya yang ekonominya berlebih mungkin dia mempunyai supir ya mbak ya sehingga anaknya boleh pergi bersama supir tanpa ditemani seperti itu nah ini sering digampangkan berkenaan dengan hal ini Syaih Muhammad bin Ibrahim mengatakan sekarang ini tidak diragukan bahwa seorang wanita sendiri menaiki mobil dengan supir seorang pria asing yang bukan keluarganya maksudnya yang mbak ya tidak ditemani mahrumnya merupakan suatu perbuatan yang mungkar dan ada beberapa keburukan ada beberapa keburukan yang dipandang ringan oleh wanita muda atau wanita terhormat yang memandang laki-laki dan berbincang dengan mereka jadi laki-laki yang ridha dengan kejadian seperti ini disebabkan mereka maksudnya mahrum wanita tersebut lemah dalam agamanya dan tidak memiliki keceng buruan seperti itu jadi tidak diperbolehkan selanjutnya yang ketiga sebagian wanita dan orang tua menganggap ringan memasukkan wanita maksudnya ketika berobat ke kamar dokter dengan argumentasi bahwa wanita tersebut sedang memerlukan pengobatan jadi misalnya kita berobat ke dokter dokter hanya laki-laki kemudian kita masuk dan tidak ditemani oleh mahrum kita nah ini sangat sebetulnya tidak diperbolehkan ya mbak ya tidak sangat tidak diperbolehkan karena berduaan dengan laki-laki asing seperti itu ya mbak ya maka seorang wanita ini haruslah ditemani baik suaminya maupun salah satu orang dari mahrumnya jika tidak ada yang bisa menemani sedangkan penyakitnya sangat mengkhawatirkan yang diperiksanya atau pengobatan tidak mungkin ditangguhkan maka sekurang-kurangnya dihadirkan juru rawat wanita bersamanya atau yang lainnya yang dapat melenyapkan kesunian yang terlarang seperti itu ya mbak ya oke baik alhamdulillahirrabbilalamin pelajaran kita hari ini telah usai silahkan ditanyakan jika ada yang belum dipahami ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati